Welcome to my channel salam dunia inspeksi Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng, komen, dan share Kali ini kita membahas adalah jenis-jenis proses pengelasan Berdasarkan ASME 9 2010, jenis proses pengelasan sebagai berikut 1. OSW 2. SMAW 3. SAW 4. GMAW 5. SCAW 6. GTAW 7. PAW 8. ESW 9. EGW 10. EBW 11. Stude Welding 12. ICDFW 13. RW 14. LBW 15. Flash Welding Berikut ini penjelasan jenis proses pengelasan 1. OFW Sekelompok proses pengelasan yang menghasilkan perpaduan dengan memanaskan material dengan api atau api gas oksituul dengan atau tanpa aplikasi tekanan dan dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi Perlengkapan untuk proses pengelasan oksigen yang digunakan yang digunakan terdiri dari 1. Sabu gas 2. Regulator tekanan gas 3. Telang gas untuk masing-masing gas yang digunakan 4. Tangla Pada proses pengelasan ini Welder harus mampu mengontrol tingkat masuknya panas Silahkan ambil kopi teh sebelum kamu bosen dengerin aku ngomong Jadi jangan lupa ya kopi teh dulu Karena kopi teh sudah tersedia berarti kamu siap untuk dengerin aku ngejelasin lagi Oke lanjut 2. SMAW Proses pengelasan busur dengan busur antara elektroda tertutup dan last Proses ini digunakan dengan melindungi dari dekomposisi penutup elektroda tanpa aplikasi tekanan dan dengan logam pengisi dari elektroda Bagian-bagian mesin glass SMAW 1. Lampu sinyal 2. Tombol pemutar 3. Mengatur arus 4. Kutub positif 5. Kutub negatif 6. Penjepit benda kerja 7. Penjepit elektroda 8. Klaim 3 FES Proses terjadinya pengelasan ini karena adanya kontak antara ujung elektroda dan material dasar sehingga terjadi hubungan pendek Saat terjadi hubungan pendek tersebut Welder harus menarik elektroda sehingga terbentuk busur listrik yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas 3. SAW Proses pengelasan busur yang menggunakan busur atau busur antara elektroda logam kosong atau elektroda dan kolam las Busur dan logam cair dilindungi oleh selimut luk butiran pada benda kerja Proses ini digunakan tanpa tekanan dan dengan logam pemisi dari elektroda dan kadang-kadang dari tambahan sumber atau batang las luk atau butiran logam Pengelasan SAW bergolong pengelasan otomatis yang dimana proses pengelasan dijalankan oleh sebuah mesin yang terkendali Peralatan last SAW 1. Pole dan current control 2. Elektroda wire rail 3. Flug hover 4. Anfus Flug recovery tube 4. GMAW Proses pengelasan busur yang menggunakan busur antara elektroda logam pengisi kontinu dan kolam las Proses ini digunakan dengan melindungi dari gas yang dipasak secara eksternal dan tanpa aplikasi tekanan Proses pengelasan GMAW ini terjadi karena adanya perpindahan ion anoda dan kathoda pada base metal Dan logam pengisi yang sehingga menyebabkan tunggula energi panas yang menyebabkan logam induk dan filler metal mencair Peralatan last GMAW 1. Mesin last 2. Kabung gas 3. Welding gun 4. Gulungan kawat last 5. FCAW 5. FCAW Proses pengelasan busur logam gas yang menggunakan busur antara logam pengisi kontinu elektroda dan kolam las Proses ini digunakan dengan gas pelindung dari flux yang terkandung dalam elektroda tabung Dengan atau tanpa pelindung tambahan dari gas yang dipasak secara eksternal dan tanpa penerapan tekanan Aplikasi proses last FCAW 1. Baja karbon 2. Pengerahan dan pelapisan permukaan 3. Baja tahan karat 4. Besi tuang 5. Baja karbon elaya rendah 6. Las titik baja tipis Peralatan machine last FCAW 1. Wire feeder 2. Walk lift 3. Welding gun 4. Ampere dan fault control 5. Tabung gas hmmpere dan fortune www. gfor hmmmm money Kamu belum pada pusing kan? Karena aku akan masuk pada penjelasan yang paling penting dalam konten ini Kamu udah siap? Marik tarik napas dalam dalam! Dan GO GO GO! 6. GTAW Proses pengelasan busur yang menghasilkan perpaduan logam dengan cara memanaskan oleh busur elektroda tungsten Terisai diperoleh dari sebuah gas atau campuran gas Tekanan dan logam pengisi mungkin atau mungkin tidak digunakan Proses ini kadang-kadang disebut pengelasan pik Istilah yang tidak disukai Berikut ini adalah peralatan las GTAW atau TIG 1. Mesin las 2. Welding torch 3. Tabung gas 4. Kawet las 5. Tungsten elektroda Proses pengelasan GTAW disebut juga proses pengelasan TIG atau tungsten inert gas Proses pengelasan GTAW lebih sering untuk istilah Amerika Sedangkan proses pengelasan TIG untuk daerah Eropa Fungsi proses pengelasan GTAW biasanya digunakan untuk melakukan pengelasan aluminium atau stainless steel Yang memang banyak membutuhkan perlakuan khusus 7. PAW 7. PAW Proses pengelasan busur yang menghasilkan perpaduan logam dengan cara memanaskannya dengan sebuah busur menyempit antara elektroda dan benda kerja atau elektroda dan nozzle pengikat Terisai diperoleh dari panas Gas terionisasi mengeluarkan dari lubang obor yang mungkin dilengkapi dengan sumber tambahan gas pelindung Gas pelindung dapat berupa gas inert atau gas campuran Pekanan dan logam pengisi mungkin atau mungkin tidak digunakan atau tidak disediakan Berikut ini adalah jenis-jenis plasma arse welding 1. Transfer plasma arse welding Di mana busur dikirim dari elektroda ke benda kerja karena benda kerja tersebut berada atau dilebatkan di dalam sirkuit elektrik 2. Non-transfer plasma arse welding Di mana busur terbentuk di antara elektroda dan nozzle Selanjutnya panas disalurkan ke benda kerja dengan gas plasma Pertindahan panas ini mirip dengan proses pengelasan oksifuel clamp Terima kasih telah menonton! di jalan itu, kamu bisa ketemu sama aku. Bosen emang belajar terus. Tapi aku gak bisa bohong. Matamu mengalihkan dunia aku, say. Hehehe, ini hanya sekedar bercandaan ya. Dunia Lovers, ayo kita belajar lagi. Delapan. ESW. Proses pengelasan yang menghasilkan perpaduan logam dengan selek yang melelekan logam pengisi dan permukaan benda kerja yang akan dilas. Kolam las cair dilindungi oleh selek yang bergerak sepanjang penampang penuh sambungan saat pengelasan berlangsung. Proses ini diprakasai oleh busur yang memanaskan selek. Busur kemudian padam dan selek konduktif dipertahankan dalam kondisi cair dengan ketahanan terhadap arus listrik yang lewat antara elektroda dan benda kerja. Lihat elektroda dan panduan konsume belas elektro slag. Inilah aplikasi elektro slag welding. Elektro slag welding mampu digunakan untuk mengelas benda kerja dengan ketebalan 50 mm sampai lebih dari 900 mm dalam satu kali jalan. Arus listrik yang digunakan sekitar 600 ampere. Semakin tebal benda kerja yang ingin dilas maka semakin besar arus listrik yang digunakan. Elektro slag welding dapat dijumpai pada proses pengelasan struktur baja berpenampang besar seperti jembatan, kapal, tabung reaktor nuklir, tanki minyak, dan mesin-mesin berat. 9. EGW Proses pengelasan busur yang menggunakan busur antara elektroda logam pengisi kontinu dan kolam las menggunakan kira-kira perkembangan pengelasan sertikal dengan pengikut untuk membatasi logam las. Proses ini digunakan dengan atau tanpa gas pelindung yang dipasok secara eksternal dan tanpa tekanan. Pelindung untuk digunakan dengan elektroda padat atau berinti logam diperoleh dari sebuah gas atau campuran gas dan digunakan dengan elektroda berinti fluk dapat atau tidak dapat diperoleh dari sebuah gas atau campuran gas yang dipasok secara eksternal. Ini adalah aplikasi elektrogas welding. Elektrogas welding secara umum digunakan untuk menyambung sambungan bus. Selain itu, elektrogas juga dapat digunakan untuk pengelasan fillet dan group dengan orientasi vertikal. di samping apa yang telah disebut di atas elektrogas welding juga mampu digunakan untuk mengelas pipa. Pengelasan digunakan dengan pipa yang berputar. Elektrogas welding digunakan untuk mengelas material baja seperti baja karbon rendah, baja karbon sendang, baja paduan rendah, dan beberapa jenis stainless steel. penggunaan elektrogas welding dapat dijumpai pada industri pembuatan tanki besar dan pembuatan kapal. EGW mampu digunakan untuk mengelas ketebalan dari 12 mm sampai 75 mm. selamat menikmati. mau kopi teh sebelum kamu bosen dengerin aku ngomong jadi jangan lupa ya kopi teh dulu. Karena kopi teh sudah tersedia berarti kamu setiap untuk dengerin aku ngejelasin lagi. Oke lanjut. 10. EBW Sebuah proses pengelasan yang menghasilkan perpaduan dengan sinar terkonsentrasi yang terutama terdiri dari elektron berkecepatan tinggi yang menimpa pada sambungan. Proses ini digunakan tanpa gas pelindung dan tanpa penerapan tekanan. Inilah aplikasi elektron beam welding. Elektron beam welding dapat digunakan untuk mengelas banyak logam, bahkan logam-logam keras yang susah dilas dengan arch welding. Ukuran benda kerja yang dapat dilas dengan elektron beam welding berkisaran antara benda setipis kertas hingga plat yang tebal. Elektron beam welding banyak diterapkan di bidang otomotif, aerospace, dan industri nuklir. 11. Stood welding Istilah umum untuk penyambungan dari stut logam atau bagian yang serupa dengan benda kerja Pengelasan dapat dilakukan dengan busur, resistensi, gesekan, atau proses lain yang sesuai dengan tanpa pelindung gas eksternal Berikut ini adalah aplikasi stut welding Stut welding digunakan untuk memasang pengikat ulir pada pegangan alat masak Memasang sirip pada mesin dan perakitan-perakitan mirip lainnya Inilah tahap proses stut welding 1. Memposisikan gun atau stut 2. Arus listrik mengalir dari gun dan stut ditarik dari benda dasar untuk menciptakan busur serta mencairkan benda dasar 3. Stut dicelupkan ke dalam cairan benda kerja Dan 4. Setelah sambungan menjadi padat, keramik perul dapat dilepas 12. ICDFW Proses dan jenis pengelasan gesekan, di mana koalesensi dihasilkan setelah pemanasan diperoleh dari gerakan geser yang diinduksi secara mekanisme antara permukaan gosok yang disatukan di bawah tekanan Pengelasan inersia memanfaatkan semua energi kinetik yang disimpan dalam sistem gelondong roda yang berputar Pengelasan gesekan drive kontinu menggunakan energi yang disediakan oleh sumber drive kontinu seperti motor listrik atau hidrolik Beberapa tahap proses pengelasan friction 1. Salah satu cuk beserta benda kerjanya berputar 2. Benda kerja ditempelkan untuk menghasilkan gesekan dan panas 3. Putaran dihentikan Gaya aksial diberikan supaya terjadi sambungan 4. Las yang terbentuk Hal yang harus diperhatikan adalah panjang benda kerja akan berkurang Inilah aplikasi friction welding Friction welding biasanya digunakan untuk mengelas bermacam-macam poros dan komponen tubular Friction welding dapat dijumpai di bidang otomotif, pesawat terbang, peralatan pertanian, dan migas Terima kasih telah menonton! Untuk meningkatkan konten mengenai dunia inspeksi silahkan subscribe, like, comment, and share Dan untuk kamu yang mau bertanya lebih lanjut mengenai inspeksi silahkan komen di bawah ini Atau langsung message aja ke instagram kita Oke, let's win next! 13. RW Sekelompok proses pengelasan yang menghasilkan perpaduan dari permukaan peying Dengan panas yang diperoleh dari resistansi benda kerja Kealiran arus pengelasan di sirkuit yang benda kerjanya merupakan sebagian dan dengan penerapan tekanan Panas tersebut dihasilkan dari hambatan listrik pada daerah pertemuan yang akan dilas Beberapa jenis-jenis resistan welding 1. RSW 2. RSEW 3. RPW 4. SW 5. UW 6. PEW 7. AFRW 6. EKIP 3. Y démukan 6. 10. Terima kasih telah menonton 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 Proses flash welding terjadi saat pemanasan Akibat hambatan arus listrik Beberapa busur terbentuk Terbentuknya busur disebut sebagai flashing Inilah aplikasi flash welding Flash welding digunakan untuk menyambung Bajah strip pada proses rolling mill Menyambung kawat pada proses drawing Dan menyambung benda-benda berbentuk pipa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jenis-jenis proses pengelasan Bila ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan dan di komen Jangan lupa subscribe, like, dan share Sampai jumpa di materi-materi berikutnya Salam dunia inspeksi Salam dunia inspeksi